Intro Nah sekarang saya buat lebih susah Saya buat lebih susah dimana sama sekali tidak menggunakan komunikasi verbal Sama sekali tadi menggunakan komunikasi non-verbal Dan sekarang saya panggilkan special guest saya Cintra Afridian Apa kabar? Yang lebih shock lagi dia datangin satu orang Dia pake sign language Perkenalkan dirinya ke mereka Ada yang ngomong sign language ya? Saya gak ngerti, ada yang ngerti? Pada saat Cintra udah ngejelasin, ditanyainlah ke kita Ngerti gak? Gak ngerti Challenge-nya tadi kan mungkin karena udah terlalu lama dengan Berlatih bersama dengan Indra kan? Kita akan menciptakan koneksi atau komunikasi gitu Antara Cintra dengan grup teater ini Challenge-nya adalah Pikirkan sebuah pagelaran Pikirkan sebuah play Pikirkan sebuah informasi Ciptakan komunikasi Tapi hanya dalam pikiran dulu Dari Cintra ke mereka Ucapkan di pikiran kamu Yang kamu mau komunikasikan apa sih? Tapi dengan sign language-nya tentunya Mulai Saya sih gak ngerti ya Selama eksperimen ini Saya kan gak keluar dari premises ini Bahkan saya gak bicara dengan Saya gak ketemu gitu Saya baru invite gitu Berarti saya tidak merekesa apapun dengan kalian Mbak Cintra diminta untuk menulis dalam satu kertas Karena kan mungkin yang tidak semua penonton juga mengerti Seperti kami yang tidak mengerti Gitu apa artinya Ditulis tadi itu komunikasinya apa sih? Dipegang, dipegang bu gambar Saya tutupin disini Ditulis yang besar gitu Dia tulis sesuatu, dia simpan Mas Romi juga gak ngeliat Oke, tutup di dadanya ya Ya kita gak tau sebenarnya tulisannya apa ini Mau apa dia nulis gitu Kira-kira bisa tidak dikomunikasikan Komirsa di rumah Dengan bahasa tubuhnya Seolah-olah ini sebuah panggelara Ya bisa Rembukan dulu silahkan Tapi bisik-bisik Jangan sampai saya tau Atau special guest ini tau Kita disuruh sama Mas Romi Berembukan dulu Untuk buat satu play Satu permainan Jadilah sesuai dengan pemikiran kita Kita mainkan ya Nah sekarang Komunikasi antara dua arah Ya Dimana dengan satu Menggunakan sign language Disini diinterpret dengan bahasa tubuh kalian Sudah silahkan lakukan aja Kira-kira yang diinterpretasikan Dapet apa sih Oke 3, 2, 1, dan action Istriku Istriku Akhirnya kita bersatu kembali Tidak akan ada lagi Orang yang bisa memisahkan kita Istriku Betul sekali Apa? Help, apa? Ah Buat itu Diarahkan dalam cara yang kita gak tau Kita mainin itu Dengan ini Kita bisa menalahkannya Sementara Ada apa memanggilku Tuhan? Kita telah dia niaya Kalahkan dia Dia yang jahat Om Baiklah Tuhan Dia telah musnah Dia kalah Apa lagi yang Tuhan ku inginkan Saya siap membantu Oke tadi luar biasa sekali, tadi kan sebelum melakukan playnya melihat sign language atau komunikasi non-verbal dari Cintra Kemudian melakukan sebuah mini play gitu setelah berembuk gitu kan Oke tadi apa yang dimainkan? Judul playnya? Judulnya play? Aladin Judul Aladin menurut? Ya Ya Oke ini jadi? Pejahat 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 ya Pejahat ya Ini Aladin sama putrinya yang berarti ya Begitu Boleh diulang lagi ya komunikasinya apa sebetulnya? Coba pakai bahasa non-verbalnya Pejahat 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 Sekarang saya baru make sense gitu Ada jatuh cinta ya kan dua orang bertemu Ada sesuatu yang keluar Oke dipisahkan akhirnya bertemu lagi Ada sesuatu yang keluar Luar biasa Dibuka lah tulisan itu Dan begitu dia buka Kita kayak What? Terima kasih semuanya sudah berupa di sini Luar biasa Luar biasa Istriku Pejahatnya dua orang di sini Mbak Sintrat Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagaimana pacik dapat mendebak emosi apa yang saya pikirkan Hanya dengan melihat mata saya dan berhasil mendebak kata Love Sebetulnya pacik bisa mendebak bukan karena melihat mata saya Tapi yang terjadi adalah pacik membaca micro expression saya Ini dapat dilakukan karena pacik adalah pemain teater yang berpengalaman Lalu bagaimana para pemain teater tadi dapat mendebak drama apa yang dipikirkan oleh ahli bahasa isyarat itu tadi Dengan melakukan eksperimen yang sederhana terlebih dahulu bersama pacik Secara tidak langsung saya mencontohkan kepada alam bawah sadar mereka apa yang harus dilakukan Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Sebetulnya Mbak Sintrat di sini itu bisa bicara Tidak Wah kita udah selesai Saya belajar di satu komunitas Kemudian di minta peluang-peluang untuk jadi juru bahasa Oh oke Selesai itu Gue bilang sama Sormi langsung Teacher, can you teach me? Hehehe Hehehe Saat aqui Sebenernya Keb Tidak Terima kasih telah menonton!